Wiljan Kluimganas, PSM Makassar Permalukan PSIS Semarang PSM Makassar sukses mempermalukan PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1. Berlaga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, PSM menang 2-1. Laga berlangsung sengit sejak awal babak pertama. PSM mengerahkan kemampuan terbaik mereka di laga ini. PSIS juga impresif, serangan demi serangan dilancarkan, PSM pun demikian. Jual-beli serangan pun tersaji di laga ini, PSIS membuka keunggulan menit 13, Jonathan Cantilana mencatatkan namanya di papan skor. Tertinggal, PSM mencoba membalas. Gol penyeimbang tercipta menit 29, Wiljan Kluim membobol gawang PSIS. Usai jeda, PSM menambah daya gedor. Peluang kembali didapatkan skuad berjuluk Juku Eja itu. PSM berbalik unggul, Kluim mencetak beres, gol kedua dicatatkannya menit 59. PSIS tak patah arah, mereka kembali memberikan ancaman untuk PSM. Meski telah berupaya, namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga skor 2-1 bertahan untuk kemenangan PSM. Tambahan 3 poin, membuat PSM naik ke posisi 11 klasemen sementara dengan catatan 33 poin dari 29 laga. Sementara itu, PSIS tertahan di posisi 8 dengan raihan 38 poin. Susunan pemain PSM Makassar, Hilman Shah, Dalen Doke, Ganjar Mukti, Erwin Gutawa, Yance Sayuri, Manda Cingi, Rashid Asahid Bakri, Muhammad Arvan, Wiljan Kluim, Golgol Mebrahtu, Prince Kalon. PSIS Semarang, Joko Ribowo, Frendi Saputra, Wallace, Alfeandra Dewanga, Fredian Subuyantoro, Reski Fandi, Jonathan Cantilana, Fandi Eko Utomo, Komarudin, Cefon Wals, Septian David Maulana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.